Pada jiwa Ratu Adil tidak ada satu peninggit Pada jiwa Ratu Adil tidak ada jiwa Satrio Peninggit Tapi pada jiwa Satrio Peninggit ada jiwa Ratu Adil Artinya Satrio Peninggit lebih kompleks Lebih perfect, lebih sempurna dalam sifat daya lindungi dan kemampuan secara internal Kenapa saya sebut Ratu Adil ada jiwa di Satrio Peninggit Karena Satrio Peninggit mampu menjalankan peran yang dimiliki Ratu Adil Dia bisa bertindak adil secara hukum Namun di sisi lain dia mempunyai sifat momong plus AC Nah sifat plus AC dan momong itu tidak dimiliki seorang Ratu Adil Jadi jiwa Satrio Peninggit tidak ada pada jiwa Ratu Adil Karena Ratu Adil bergerak atau berdesar dari hukum langit Antara benar dan salah Dibina atau dibinasakan Melawan atau sejarah Dalam barisan atau di luar barisan yang untuk dihancurkan Yang pasti Ratu Adil memegang hukum langit Yang semua berdasar pada Dharma dan Karma masing-masing orang Jadi Ratu Adil Satrio Peninggit Itu akan muncul Di saat kondisi Nusantara benar-benar sudah sangat memprihatinkan Baik secara akhlak Baik secara sosial Baik secara spiritual Yang berhubungan dengan ketuhanan Hubungan manusia dengan penciptanya Hubungan manusia dengan sesamanya Dan manusia dengan alamnya Termasuk manusia dengan dirinya sendiri Jadi di mana kondisi manusia tidak berdamai Tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri Berarti kerusakan sudah mulai muncul Akhirnya seperti di gambaran atau ramalan Jayabaya Sampai terjadi gesekan perang saudara Kesalahpahaman dan hal-hal yang dulu tidak pernah ada Sekarang menjadi suatu kebiasaan Contoh pasar tradisional yang dulu demikian Rame karena mencukupi kebutuhan Mulai lapis bawah sekarang hilang kumandangnya Atau mulai bergeser dan hampir tidak ada Itu sudah tanda-tanda Ratu Adil tidak akan muncul Sebelum kemunculan Satra Biningit Dan Ratu Adil akan selalu berada di sisi Satra Biningit Karena Ratu Adilnya yang akan menegakkan hukum langit Sedangkan Satra Biningit akan menata Suatu tatanan baru untuk Nusantara Ratu Adil akan mensupport Di sebelahnya Untuk mendukung Buah pikir Rencana atau planning Yang ada di Pikiran Satra Biningit Sebagai pemegang amanah leluhur Yaitu mengembalikan kejayaan Nusantara Jadi berbagi tugas Satra Biningit dan Ratu Adil Akan muncul dalam waktu yang hampir bersamaan Namun Satra Biningit akan muncul lebih dulu Baru Ratu Adil di Masanya juga muncul Namun perbedaannya Ratu Adil tidak akan pernah muncul secara Nyata Dia akan di belakang layar Dan yang kemungkinan muncul adalah Satra Biningit Karena dia akan menjadi seorang pemimpin Untuk menjadi Otak dari sebuah perubahan Untuk menuju Nusantara yang lebih baik Seperti yang di Amanahkan Oleh para leluhur pada dirinya Seorang Ratu Adil Kenapa di video beri Sebelumnya saya sebutkan Mati Rasa Karena Dalam menentukan Orang Atau suatu kelompok Atau golongan Atau pribadi Salah atau benar Dia mengabaikan segala bentuk Las AC Dia Tidak ada kompromi Untuk menekahkan hukum Hukum yang dipakai adalah Hukum langit Yang Di dalamnya ada hukum Sebab akibat Ada dharma dan karma Dan hukum semesta Ibarat Jangan menyakiti orang lain Karena disakit itu sakit Nah Seperti itu Jadi setiap perbuatan Pasti ada Akibatnya Itu Ratu Adil Mungkin Ratu Adil dan Satra Biningit Terkesan Tidak akan Atau bahkan Mungkin sangat mungkin Tidak akan muncul bersamaan Dalam Umum Atau Kalayak Rame Tapi yang pasti Secara rasa Secara visi Bahkan secara sukma Ratu Adil Men-support Satra Biningit Di belakangnya Nah Bagaimana Ratu Adil bertindak Dia bertindak secara kasat mata Secara Samar Contoh Kejahatan yang ditimbulkan Seorang Kalau memang itu Masuk dalam Pantauan Ratu Adil Karena Berefek pada Masyarakat secara Banyak Pagi berbuat Suri bisa jadi dia Mati Jadi Tidak ada Kumprungi Untuk itu Dia berpikir sangat cepat Itu seorang Ratu Adil Dan Ratu Adil Wawah Alam Beliau mempunyai Terah dari Pajajaran Karena dia Yang akan mengawal Semuanya Menjadi Sejajar Atau yang disebut Sebagai Pajajaran baru Pajajaran baru Bukan sebuah Kerajaan Bukan sebuah Kebanggaan Pada Tra Kesejajaran Semua Lapisan Antara Tra Majapahit Sunda Sriwijaya Tarum Negara Semuanya Sama Tidak ada Perbedaan Itu Pajajaran baru Jadi melihat Semuanya bertanggung jawab Pada Kemajuan Musantara Itu Arti Sesungguhnya Pajajaran baru Jadi Masa lalu Noda Atau cedera Atau hubungan Yang kurang baik Antara Leluhur dengan Leluhur Akan Dihilangkan Sudah menyamakan Visi secara Khoid Bahwa Semua yang dilakukan Sekarang adalah Untuk kemajuan Musantara Tuh Dapan beliau muncul Setelah Tanda-tanda Berkejolaknya Alam Meletusnya Gunung Semua elemen Bereaksi Dan Semua orang Mencari Kebenarannya Sesuai dengan Pemahaman Masing-masing Jadi Kita seakan Tidak bisa Berdamai dengan Diri sendiri Dan kita seakan Melupakan Sang pencipta Melupakan Budaya kita Dan itu Sebetulnya Sudah tanda-tanda Artinya Kita Berkeluar-keluar Kita Menggaungkan Kembali ke Budaya Leluhur Panggitkan Kembali Budaya Leluhur Jaga Adat Istiadat Kita Dan sebagainya Namun Faktanya Apa yang kita Lakukan sekarang Jauh Daripada itu Tidak perlu Saya sebutkan Contohnya Karena Kita sama-sama Bisa Mahami Apa yang Saya ucapkan Contoh Pada Dahulu Zaman Leluhur Kita Lebih banyak Kita bermusawara Untuk menentukan Sebuah mufakat Atau sebuah Keputusan Sekarang Bebas Semua orang Bebas Bersuara Tanpa Berfikir Efek Dari suara itu Kita jarang Berfikir Efeknya Secara Banyak Namun Yang kita utamakan Adalah diri sendiri Menjadi Tenar Mampu Berbicara Menjadi Trendsetter Menjadi Perhatian Semua orang Itu Jadi Ratu Adil Saya ulangi Bisa jadi Wawa Beliau Berterah Baja Jara Dia Mempunyai hubungan Dengan Baja Jara Apakah beliau Sunda Apakah beliau Jawa Apakah beliau Dari Luar Artinya Dari Sumatera Kalimantan Sebagainya Saya katakan Dari awal Satriho Biningit Ratu Adil Pada Darahnya Mengalir Semua Raja Raja Besar Di jaman Dahulu Jadi Tidak Usah Diperdebatkan Dari Jawa Sunda Atau Apa Karena Pada Jiwa Satriho Biningit Dan Ratu Adil Tidak Pernah Sedikitpun Mempermasalahkan Dia Dari Trahmana Karena Menurutnya Semua Trah Semua Darah Luhur Mengalir Pada Keduanya Moga Jadi Bahan Pembelajaran Silahkan Berkomentar Secara Positif Agar Kita Bisa Sama Sama Belajar Dan Mendapatkan Manfaat Dari Apa Yang Kita Sampaikan Silahkan Subscribe Jika Dianggap Bermanfaat Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu 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 Bye See you